Press Start, Boom Esports, bukan Boom ID lagi ya, Boom Esports. Eh sejak nama itu ganti aku juga ada feeling, wah kayak gini gak mau ada. Let's just try international, numpung lagi ada, kayak istilahnya ya, numpung lagi harus robak besar-besaran juga gitu kan. Dengan casket keluar dan lain-lain. Jadi ya, kita akhirnya melakukan itu. Gue juga ngomong jujur, ini kita ini belum selesai. Gue masih ada satu posisi yang kita belum isi. Jadi dia yang pensiun, jadi pas dia pensiun ya, for the first time in a long time kita kayak, gimana nih guys? Apalagi sebenarnya saya sih ya? Yes, it's a, it's kind of dead game. Apalagi di Indonesia. Dota kayaknya sekarang masih baik dan maksudnya jenjangnya tuh kelihatan gitu loh. Oke, di setiap ini ada DPC-nya, ada TI-nya juga masih ada walaupun tahun lalu gak ada. Dan Boom itu 5 tahun udah berdiri mencoba untuk masuk TI dengan full Indonesian player. Dan pada akhirnya kayak, gimana caranya kamu bisa bertahan dengan kegagalan bertahun-tahun-tahun-tahun ini kok? Bagaimana kamu bisa bertahan? Ya kalau gue sih, karena gue gak, ya, gue gak percaya dengan netizen. Oh, oke. Gue tua. Jadi gue tua, gue gak mendengarkan mereka. Dan ya gue percaya gitu. Dan, eh, sorry to say, sebenernya to be honest, gue percaya sama tim gue gitu. Karena gue ngerasa kayak setiap tahun, walaupun kita gak pernah ke TI. Kalau kita ngeliat tahun per tahun, gue pikir Boom selalu menjadi lebih kuat. Oke. Boom, kita pertama kali coba tuh TI-6, TI-7 kalau gak salah. Kita lumayan bad lah, bad performance. Tapi TI-8 Boom, lebih kuat dari TI-7. TI-9 Boom, lebih kuat daripada TI-8. TI-10 Boom, kemarin kita top 3. Pasti lebih kuat dari TI-9 Boom, kan? Cuman ya, kita gak bisa, kita gak bisa membuatnya. Jadi, ya, gue pikir yang seterusnya yang gue lakukan adalah, ya. Jadi, sekarang bagaimana gue menjadi kuat lebih kuat? Ya, gue udah coba semua pemain Indonesia. Semua pemain Indonesia di tinggi, di tinggi yang paling tinggi. Kecuali Semper sama White Moon, sebenernya gue gak pernah coba. Tapi, ya, gue pikir kayak gue bilang, gue gak bisa, dia mencari peganti ke skill. Karena dia tuh sosok kapten. Orang tuh pada gak nyadar nih. Orang kan cuma mikir skill di game. Gak mikir kapten, ngurusin tim, ngurusin kemistrin anak di luar tuh. Tidak mungkin untuk menemukan kegiatan keskuat. Tidak mungkin untuk White Moon atau T1. Aku pikir White Moon yang sangat keras. Gue suka memiliki dia di Boom. Tapi, gue gak pikir dia kapten. T1, kaptennya kan kuku. Ya, ya, ya. Jadi, itu gak benar. Dia gak bisa merasakan tempat itu, gitu kan. Dan kemudian, hide dan separate. Ya, ya. Tapi, selain itu. Jokam, IED. Udah disitu semua. Setiap orang yang saya coba, kan? Dan kita, ya. Masih satu langkah. Hampir di sana. Tapi, gak cukup bagus gitu kan. Jadi, gue pikir. Ya, kemudian. Saya pikir. You know. Desisi yang kita keluarin minggu lalu. Kita akan. Kita akan. We're trying. Internasional line-up. Kayaknya kalau dari siluet-siluetnya. Ini ya, kok ya. Pemain naionnya. Ini gak sih? Ini yang saya bilang. Oke. Gue mayoritas. Gak akan Indo. And that's obvious from the announcement kan. Karena kan. Ya, ya, ya. Kan tiga udah gak Indo gitu kan. So, I'll say that. Kaman sih podcastnya? Kaman sih? Gak tau. Masih minggu depan kayak kamu. Oh, minggu depan. Oke, oke. Karena announcement tim gue. Minggu ini harusnya ada announcement. Karena tadi pagi di announce, kita main di BTS. Tanggal empat nih. Tanggal tiga hari. Sekarang kita main di BTS. Ya, jadi. Akhirnya ada announcement player dalam tiga hari ini. Wow. Jadi ini minggu ya? Ya. Jadi kamu gak salah. Sember lu? Ya. Patch? Mid one? Tidak ada mid one. Tidak ada mid one. Tidak ada mid one? Tidak ada mid one. 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 Tim kita ini belum komplit. Te because. Gua masih ada satu posisi yang kita belum isi. Captain? Eeeh, bukan bukan captain. Eeeh, core. jugar yang belum isi. Karena kita pertama mau nunggu Yang pertama kan TI kita nunggu habis TI Siapa tau udah opportunity yang sangat bagus Yang tiba-tiba available Kedua, jujur dari Possibility yang ada sekarang Dari segi free agent Gak ada yang kayak satu nama Yang kayak gue mau itu orang Kita ada mungkin kayak Mungkin ini orang, mungkin ini orang, mungkin ini orang Jadi kita akan trial beberapa orang di posisi ini Jadi kita emang timnya belum komplit Yang empat lumayan komplit There will be a TI player I can say that Not about TI, but Have been to a couple of TI Punya pengalaman di TI Punya pengalaman TI Old guy Gak tau deh tua atau engga Cuman, ya Dia punya pengalaman TI Mungkin itu yang dibutuhin juga gak sih Sama tim-tim Indonesia karena Ya bertahun-tahun kita mencoba buat Breakthrough untuk masuk TI Tapi gak dapat-dapat mungkin karena belum ada Belum ada ini Yang jadi sebuah kunciannya mungkin ya Koya jadi pengalaman, punya Ya shot call juga dan Pada akhirnya kamu kayak Nggak, nggak pake lima Indonesia Itu, it must be hard for you Siko Buat tiba-tiba ganti Karena gue pikir Satu sisi itu kayak Lima tahun gue kayak Gue maksudnya tidak ofensi ya Kayak Kita juga sering ngomongin Going international lah Bahkan mungkin di Kita kayak 2018-2019 Dimana kayak mungkin Kita kurang serek sama satu orang gitu Anggep pas IED waktu itu sempet kayak Keluar yang dua kalinya Kita kan full-sisi core gitu Maksudnya Wah asiat negara banyak core gitu Kita kayak pernah mikir tuh Mau ambil All these big names lah You name it Terus dimana akhirnya kita kayak Coba indoor dulu deh Karena kita kan komunikasi Terus orang harus nyadar kayak Again, ini tuh kompetisi Ini bukan Kita gak main football manager guys gitu Itu kompetisi gitu kayak Harus dipikirin, komunikasi Ini yang dari ngomong Indonesia Itu jadi ngomong Inggris Bener kan? Itu kayak What will happen gitu Dan Unfortunately di tim gue Gak semua Konktubu ngomong Inggris gitu Cuma mungkin Kalau kita main pubs kan beda kan Push mid, push apa gitu Cuma kalau kita ngomong Empat Indo, satu Inggris kan Pasti Pertama kemistrinya gimana Di saat mereka nge-BC kan Pasti yang empat ngomong Ngerti gak sih? Kayak kan yang ini kayak Feel a bit left out You know what I'm trying to say Like it's not that easy gitu loh Joke-nya beda Communication-nya beda Dan biasa kan orang Walaupun ngerti Inggris Tapi main language-nya Akan langsung keluar gitu Eh mah cuma 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 Terus yang satu kayak Iya Jadi kayak It's not that easy gitu loh Jadi di masa lalu kita selalu kayak Ada Indo, kita coba Indo gitu Terus waktu itu ada height kan Height was available Kita ambil height Terus kayak Ya all these line-up changes we did Kita kayak yang Drew juga Pas Drimocel Lama Drew Terus Drimocel balik Ganti Drew Itu juga sebenernya Kita waktu itu ada Tentu ada thought about An other name lah And I think All the penonton tau Who it was Tapi di akhirnya kan kita kayak Udah lah Drimocel aja Kenapa? Karena kita mau di PC2 Mau EI Again Ganti komunikasi tiba-tiba tuh It might be Kita underestimate lah Kesusahannya itu kan Dan Drimocel keluar lagi Jadi welcome back Back again and out again And out again Yelah Ini keputusan Drimocel Apa dari yaudah Oh the team This new team It's Ya kita lah Kita di hubungan management gitu Karena Alasannya sebenernya banyak Kayak gue bilang Cascute Pensiun kah itu jadi Salah satu alasan kalian Mengambil mix internasional Itu adalah sebabnya Karena Kayak gue bilang Gue 4 tahun terakhir tuh Gue ada urusan tim Setelah dia atau apa Gue cuma bilang Oke bang Kita minggu depan Kita ngobrol Masa depan boom gimana Lo atur deh Lo atur Gue II-in doang gitu Maksudnya kayak Gue just figure out You give me couple of options Maksudnya mau ganti A, B, C Coba cari si E, 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 F gitu kan Coba tanya Mau gak kesini atau enggak That's my job Tapi kan Cascute emang pensiun And that's his decision No it's not our decision Jadi dia emang Udah lost the drive lah To play Dota Cascute juga lumayan Berumur ya Buat esports player Terus di 8 I think Jadi saya udah Jadi mungkin emang udah Mayahe Nggak mau cari pelajaran New lah Gitu kan Coba satu baru Jadi dia yang pensiun Jadi pas dia pensiun ya To first time In a long time Kita kayak Gimana nih guys Kayak Kita gak ada orang Bisa kita nanya gitu kan Opininya gitu Lost Lost gitu Jadi waktu itu gue pikir Sekalian kita dapet fresh start lah This is a good time To also do a fresh start kita menemukan semua pemain ini yang, ya, kenapa kita hanya pergi ke internasional, kita udah 4 tahun coba beli Indo, selalu so close but so far at the same time, siapa juga yang mau dicolok masuk, udah dicoba semuanya, gitu kan, jadi kayak, let's just try internasional, numpung lagi ada, apa sih, ke istilahnya, ya, numpung lagi harus robak besar-besaran juga, gitu kan, dengan cash kit keluar dan lain-lain, so, ya, we ended up doing that. that's something you never thought, tiba-tiba, oh, tapi kan, gak pernah kayak, I mean, kita gak pernah sih kayak, every year, pasti kita ngomong lah, kita internasional, internasional semua kayak, kalau ada line-up 5 Indo, pasti gue lebih kesana, ngerti gak sih, karena kan kayak, aduh gila, you can imagine lah, kalau kita 4 tahun gitu, kerja-kerja, terus kayak, kalahannya kan kayak gak jauh gitu, kayak di top 3, tahun lalu kita jelek, cuman kan kita tahun lalu sempet di nomor 1 di Asia. negara, sempet juara beberapa kali, jadi kita kayak, aduh, sebenernya bisa, gitu loh, you know that feeling of like, bisa, cuman gak pernah, gak pernah goal, gitu loh, jadi, close, yep, so far. yes, 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 that feeling, but this year, but this year, emang, it's, I think in Indonesia, no one can replace cash kit as a captain, unfortunately, maybe separate camp, to be honest. tapi, kan dia masih yang ke T1, dan dia ke TI, I don't think they're gonna change line-up, because they are in TI, they're doing really well, so, why would they change line-up? em, I thought that, em, ya udahlah, kita fresh start as kalian, fresh start. fresh start, Boom Esports, not Boom ID lagi ya, Boom Esports. eh, eh, sejak nama itu ganti, aku juga ada feeling, wah, kayaknya ini gak mau ada, full Indonesian sih, dan emang kejadian ada ABCDXJZ-an. tapi, Koger, untuk harapanmu sendiri buat mungkin, Boom Esports, DOTA-nya dengan new line-up ini, apa sih, Koh? mungkin dari para fansnya, atau apapun itu? somudian, em, 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 em. Disinem near-檄, di kertas, em, 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 em. top, topeil top group, dan em yang mestinya, em, em, em. em, 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 em. These it are. these are, um. em in names are, um, em. Have themями are, um. em are big, em, em. they're not a small name, I can tell you that, this is a lot of investment, that I put in the lineup. ah yes. bentar, Rice Amazon bakal dateng ke Indonesia? ue, stop, nope. I think Zebul, almost we are online dulu, em. em. until pandemi kelar? yes. Until pandemi kelar. dan setelah pandemi masih up in the air apakah itu Indo atau di negara sebelah karena mungkin lebih banyak dari negara sebelah dibanding di negara oh dua lawan tiga nih ya tiga-nya satu negara oh oke so we are still thinking what's apa belum pasti karena pandemi juga ya guys biar mas klar kita tahun lalu bilang sampai sampai 2022 gak beres-beres gak percaya kan depan dari 2020 jadi kayak we learn our lesson kita gak usah get rid of ourselves when it's done it's done when it's not but right now kita planning-nya sih online dulu karena kan juga pertama DPJ aja belum iya aja belum selesai DPJ juga belum mulai kedua juga dari T1 which was you know on paper the best of East Asian team di Dota 2 mereka juga kan online the whole season gak pernah ke DC jadi kayak i think-i kita laman dulu oke online dulu dan menjadi best team walaupun online di Southeast Asia semoga bisa sih language barrier ini aduh language barrier ini harus diselesaikan sih permasalahannya mungkin ya kalau itu udah gak ketemu bahasanya beda itu adalah yang besar itu mungkin salah satu alasan kenapa mungkin online lebih baik untuk tim kayak gini karena lu gak harus berbicara dengan mereka lu literally cuma kayak latihan lu professional lu masuk kerja lu latihan ngomong inggris lu ngomong temen lu bahasa indo itu lebih selesai juga untuk player mungkin ya itu juga salah satu hal yang tersebut tapi kita lihat tentang kebicaraan ini salah satu alasan kenapa mungkin apabila berbicaraan saya akan mengecewakan beberapa fans tapi itu yang terbaik untuk tim oke ya berharap aja para fansnya gak berlarut-larut dan berpikir rasional tapi kalau untuk e-sports sendiri apa nih ko e-sports Indonesia harapanmu obviously ya terus berkembang di 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 pace yang sama kan karena kita kan golenya cepat gitu terus makin ya punya makin banyak tim yang berprestasi di kancah luar negeri kalau bisa full indo squad ya bagus kalau enang harus mix ya moga ada tim juga selain gua gitu yang mungkin gak takut untuk istilahnya organisasi indo tapi mainan luar gitu kan karena sebenarnya jarang ya karena penting ko abis terus ada repo Malaysia BDR gitu kan jadi ya kayak continue growing supaya kita karena kan makin makmur e-sportsnya makin kaya organisasinya makin kita bisa jadi e-sports satunya gitu kan kita jadi bisa tarik the best player gak harus player gak harus the best player go there let the best player come here and that's good for everybody right buat fans for you guys the casters for the EO for us the viewership everyone is at here so that's love them semua happy lah ya bareng-bareng dan aku juga berharap kayaknya pandemi tuh cepet kelar semuanya cepet vaksin ya teman-teman biar kita tuh ada offline event aku tuh nungguin kalau ada event offline dan boom ismorz hadir sekeluarga dateng wah itu salah satu satu-satunya tim deh menurutku sampai sekarang yang dari neneknya right your grandma your mom you and your whole family almost always there be there to cheer up the teams my grandma tuh like such a big fan of mungkin karena kan gue dari awal juga emang kayak boncel gitu 4 tahun kayak 3 tahun jadi kayak dia tuh kan ya kan every tournament you know they come so like my grandma's a big fan kayak kalau belotamain gue kadang-kadang lupa kabarin gitu gue bisa dimarahin sama my grandma it's good it's good your grandma is how old is she? oh man i don't 90? i don't remember probably 80 deh 80 80 kayaknya she's the oldest fan in Indonesia di TA for sure she's the oldest mau di TA mau di Balai Kartini yang GC itu juga kayak wow pokoknya di semua tempat itu pasti ada your grandma they're sitting in front of the caster the players and yeah wah gila aku menunggu momen-momen itu lagi sih kemarin-kemarin boleh kayaknya ngobrol sama emaknya eh neneknya boleh boleh ajak ke podcast nanti aku ajarin wow itu seru sih tapi e-sports fan e-sports fan in Indonesia yes itu kamu harus pajang sih kalau di boom e-sports gitu oldest boom e-sports fan itu super good gak ada yang punya selain kamu kalau serius aku gak bohong tapi kok gila happy banget bisa ngobrol sama kok Gary setelah kita lama banget ketemu pasnya berbeda di Dota udah gak ada turan men gak butuh caster jadinya yaudah lah hello Dota please wake up and thank you so much kau udah ngeluangin waktu kita ngobrol-ngobrol lumayan lama sih maafkan aku kok ngomong e-sports like this so working is like this ini passion you need passion to work in e-sports so gak kerasa waktu gigi passion to work in anything so you don't mind doing the work or else you mind doing the work you don't want to work nunggu jam 5 doang bener juga nunggu jam 5 tanggo gitu you don't want to do that how can you be successful lo harus kayak ya maksudnya lo ada reputasi gitu kita juga gak mau kayak misalnya ada orang baru bikin turnamen dan abur don't pay the casters don't pay the price pool pay the price pool a year later itu kan juga it's a thing right gitu ya 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 pay a year later sama ya bohong gitu